Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Berjumpa lagi dalam channel ini ya teman-teman Saya doakan kalian semua sehat selalu Dan semoga jauh dari segala yang tidak diinginkan Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dalam channel ini Terima kasih buat kalian yang masih selalu pantau channel ini ya Nah pembahasan kita dalam video kali ini Kita akan mencoba bongkar-bongkar ya Bongkar sejarahnya Youtube Nah apalagi Youtuber-Youtuber nih Tentu kalian pasti udah tau di sejarah Youtubernya kayak apa Jadi aku mau kupas dulu ya sedikit Kita mengulang trope kembali Youtube itu pendirinya siapa? Tokonya itu siapa guys? Jadi kita harus cari tau dulu Karena Youtube ini yang memberikan kita kesempatan Biar bisa mendapatkan penghasilan ya Dari ciptaannya mereka ini guys Seperti itu Kemudian kita mencari tau sejarahnya Awal mulanya seperti apa gitu Nah seperti kita ketahui ya teman-teman Youtube menjadi salah satu situs ya Yang paling digemari ya Dari dulu sampai saat ini juga Dimana Youtube menempati posisi ketiga setelah Google dan Facebook Jadi dibalik kesuksesan yang dirahi Youtube Terdapat tiga nama guys Yang diakui sebagai perintis sekaligus pencipta situs penyedia video itu Video ini Nah tiga sekawan ini adalah Steve Chen Chad Harley Dan Cewek Karim Yang berada di balik layar Di balik layar ini Kegemilangnya Youtube ini dari tahun 2005 Itu guys Jadi awal mulanya ini Mereka bertiga ini Berada satu perusahaan Jadi mereka berada dalam satu perusahaan Dan si apa namanya Mereka bertiga ini Kuliah Dulunya kuliah Jadi kuliah ini Mereka keluar dari kampus Si Karim ini sebelum dia Abis sudah dia udah masuk Di salah satu perusahaan 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 PD Perusahaan Paypal Paypal Tulisannya Paypal Dan lebih lengkapnya Mending kita buka deh Kita buka langsung di Google Oke Kita langsung buka guys Kalau kalian ketik Youtube Pasti tentunya kalian langsung dapat nih Si pojok kanannya itu ada Sejarahnya nih Youtube adalah sebuah situs web Berbagi video ini Berarti tiga mantan karyawan Paypal Pada Februari 2005 Oke Pada Februari 2005 Kita umur berapa itu guys Nah kita langsung saja nih Oke kita bongkar ya Youtube Jadi Penemu Youtube ini Tiga orang guys Jadi yang satunya ini Yang sebelah kiri ini Dia merupakan Ini nih Pendiri dan mantan CIO Situs berbagai video Youtube Asal Amerika Serikat Pada bulan Juni 2006 Yang menempati peringkat Ke 28 Di daftar 50 orang Apa ini Kalian letikkan sendiri Kemudian ada Steve Chan Jadi Si Chad Harley ini Dia adalah orang asal Amerika Kalau yang si Steve Chan ini Dia berasal dari Taiwan Dan yang si Jawed Karim Dia orang Jerman guys Jadi Nah mereka bertiga ini kuliah Yang si Si Chad Harley ini Dia adalah Apa ya Mahasiswa yang ambil jurusan Desain Desain Kayak Desain digital gitu Nah Terus Si Steve Chan ini Dia sama jurusannya Dia sama jurusan Sama kayak Sini temannya Jawed Karim ini Jadi mereka udah sama jurusan Mereka ambil jurusannya Bagian komputer Dan jaringan Nah Dan si Chad Harley ini Dia lah yang membuat Logo Youtube Dia lah yang membuat Logo Youtube Sehingga kita bisa Menggunakan sampai sekarang Logonya guys Logo Youtube Youtube Si Chad Harley Karena kenapa Dia juga yang membuat Logo Paypalnya itu Di perusahaan itu Jadi perusahaan ini Perusahaan gede Yang kayak Apa ya Kayak bank Penyalur itu Atau apa semacam Kalian bongkar aja di Google ya Nah Jadi mereka ini berawal Sebagai Mereka Teman sekawan Dan ketemunya di luar Setelah jam makan malam Mereka Mereka bertiga ini Mengadakan janjian Dan yang ketemu itu Cuma si Harley Dan Steve Chen Nah Si Jawet Karim ini Dia Nggak Nggak mau Jadi dia Nggak beranggap Tidak ada acara malam itu Dia nggak mau ngikut ya Nah Pada saat itu Mereka berdua Mereka baru ini Timbul inisiatif Untuk membuat Suatu Website Atau mungkin aplikasi Yang berbagi video Dan Youtube itu Ya dan Youtube Itu pun Pada tahun yang Kemarin-kemarin 2005 Kayaknya ya Dibeli 2006 Dibeli Sama pihak Google Dan Menjadi kepemilikan Sampai sekarang Namun Jawet Karim juga Dia dibayar sama Google Dan dia mendapat Diberikan Saham Jadi dia punya saham juga Di Google Kayak gitu Nah Nanti kalian bongkar-bongkar Seperti apa Sejarahnya Terlalu banyak Kalau kita mengupas Tuntas Youtube ini Intinya apa Jadi ketiganya ini Bertemu ketika Bersama-sama bekerja Untuk Paypal Sebuah perusahaan online Yang melayani Jasa transfer Melayani jasa transfer Uang Melalui jalur digital Jadi perusahaan itu Bergeraknya di bidang itu Dari pertemuan Dan interaksi Lebih lagi Itulah yang menjadi Muara Di gagasnya Youtube Guys Kemudian kita Beralih ke Video Youtube pertama Video Youtube pertama ini Yang diunggah oleh Jawit Karim Jadi dia pendiri Dia upload juga Dia uji coba gitu Sampai sekarang itu Terlihat 111 juta viewers Dari dulu Sampai sekarang Masih nyantol di Youtube guys Kalau gak percaya Oke kita bongkar Kita cari Youtube ya Oke ini Saya sudah bongkar tadi Jadi video yang pertama Di upload sama Jawit Karim ini Masih nyantol di Youtube guys Ini Jadi dengan judulnya itu Mi at Zoo Jadi dari dulu Dia upload video Masih tetap bertahan di Youtube Dan itu pun rankingnya atas Hebat 111 juta bro Wish Dan ini merupakan Video Per dana Sedunia Youtube Sedunia Youtube Nama juga pendiri guys Nah Kita mau buka ya Kita buka videonya Seperti ini Jadi videonya ini Cuman ada 2,18 detik Dan cuman ada 0,18 detik Tapi Memang Like-nya 4 juta Dislike-nya Ini akun real Akun real Jawa Akun real Dengan tanda Apa namanya ini Kepemilikan resmi Centang 1,1 juta Subscriber Bayangin Subscribernya Cuman segini Yang kalah sama Mata Halilintar Bukan main Padahal dia lo penjurinya Guys Hebat Kita subscribe aja Dan kita lihat guys Deskripsinya Deskripsinya cuman segini doang The first video On Youtube Maybe it's time To go back to the zoo Mungkin ya Siapa tau Mungkin dia bisa kembali Di lokasi tempat yang sama ya Dan Kita ada yang agak menarik Disini Lisensinya Lisensinya Dia Settingannya Dari dulu Bayangin ya Dari 2005 Ini sudah 2015 tahun Dia tetap Dia tetap konsisten Konsisten Lisensi Atribusi Creative Commons Boleh digunakan kembali Jadi ya Dia pengen berbagi Ke dunia Bahwasannya Videonya ini Silahkan kalian ambil guys Dia gak bakal kelari Hebat ini Angkat jempol bro Karena dia ini juga Yang membesarkan Nama-nama artis Beruat Halilintar Dan sebagainya Karena dia ini Jadi kita harus Berterima kasih Pada orang ini Dia cuman mengapas video Di Kebun Winata Ya coba Kalian coba Kebun Winata Kalian buat vlog Ya sebetul Kayak gini Dapat gagasan Pengganti Youtube Atau apa I don't know Kalian coba aja Ya jadi seperti itu Oke kita bongkar Di komentarnya Komentarnya apa ini Komentarnya Berjumlah 9 juta Komentar Tapi dalam bahasa Inggris Ya Sabtu Mau minta Sabur Sablo Di Channelnya Mimpi orangnya Sabtu Saplis Sabtu Orang mana ini Mudah-mudahan Bukan orang Indonesia Bikin malu aja Balik sekali Dia komen ini Support Support Sari subscriber Di komentar Videonya Pemilik Youtube Memang ya Jadi mudah-mudahan Dengan adanya Penciptaan aplikasi ini Kita bisa Menggunakan Sebaik mungkin Dan Tetap Kita semangat ya guys Karena kita Sudah diberikan Kesempatan Bisa menjadi Apa namanya Seorang konten kreator Diberikan lapangan kerja Sama 3 orang ini Dan Artinya kita harus Memanfaatkan ya Kita memanfaatkan Sebaik-baik Mimpi menjadi seorang Konten kreator Yang Selalu memberikan Info-info Yang terbaik lah Buat Subscriber Buat penonton Sedunia Sedunia maya Yang sering nonton Youtube ya Oke Semoga Informasi ini Bisa menambah Info-info Buat kalian Dan buat Youtuber-youtuber Semoga kalian tetap semangat Dan jangan lupa Kalian support juga Youtube ini Biar kita sama-sama Sukses bersama Sehat selalu Bersama Oke Mudah-mudahan Aku doain Semoga kalian Rejikinya lancar Sehat Walafiat Sampai selama-lamanya Umur panjang Nah gitu Rejikinya umur Juga panjang gitu ya Oke See you next video guys Bye-bye